Tahun Petugas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariyaman memeriksa kesehatan hewan kurban yang telah dibeli masyarakat pada Rabu Petang Sapi yang sehat diberi label layak dijadikan hewan kurban Selain itu juga diberikan surat keterangan kesehatan hewan Petugas menyediakan 700 label khusus yang ditempelkan di kepala sapi yang telah diperiksa kesehatan sapi secara keseluruhan Sapi yang sakit baru bisa disemlih jika dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan Selain itu, sapi yang disemlih hanya sapi jantan dan telah berusia minimal 2 tahun Kita periksa dari kecukupan umurnya kemudian jantan dan juga dari segi kesehatan hewan ternak Artinya yang kita berikan pertama bukan hanya sekedar label hewan ternak itu layak disemlih tapi juga diiringi dengan surat keterangan kesehatan hewan Menurutnya penjualan sapi kurban tidak berdampak terhadap harga sapi Justru kebalikan, harga sapi lebih mahal dari biasanya Sebelumnya, sapi untuk kurban dijual 16 juta rupiah per ekor Kini menjadi 18 juta rupiah Saat ini tercatat 203 ekor sapi yang terdampak PMK 126 ekor dinyatakan sembuh dan 7 ekor dipotong paksa Eki Ravki melaporkan dari Pariyaman